Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan Mencoba Bentuk Melakukan Perenungan ya Malam hari ini Anaknya untuk Melakukan perenungan Pendalaman dan Evaluasi Ada sesuatu yang Perlu dijadikan Dasar Di dalam kita Menjalankan Kehidupan atau mengisi Usia yang diberikan Oleh Tuhan ini Supaya betul-betul Mempunyai Nilai Yang Tinggi Baik Dalam pandangan Akhluk Khususnya manusia Dan tentunya adalah Ilahi itu sendiri Nah kalau di dalam Kontek Duniawiah Ini istilah duniawiah ya Dalam keseharian Sering sekali kita menggunakan Istilah Productivity Atau produktivitas Jadi Orang yang mempunyai Etos kerja Tinggi Insya Allah Dia akan Menghasilkan Produktivitas tinggi Itu menjadi Hukum Sosial Nah Istilah produktivitas Ini tadi Di dalam Terminologi Agama Khususnya Khususnya Islam Itu mempunyai Istilah Tersendiri Yang kita kenal Dengan istilah itu Amal soleh Baik produktivitas Dalam Keseharian Dalam Istilah-istilah Umum Itu mempunyai Nilai Pada manusia Dan Tuhan Tadi Nah Yang dinamakan Amal soleh Itu juga Produktivitas Tapi dalam Dalam Terminologi Kaitannya Keislaman Ya Itu yang Tercatat Yang ternilai Dan Disitulah Kita akan Menerima Hasil Daripada Produktivitas Itu Baik Di dunia Maupun Di akhirat Nanti Betul sudah Terjadi Persamaan Hanya Terminologi Saja Kalau itu Yang dinamakan Pandangan Kita Sebagai Sebuah Penilaian Berhadap Kemanusiaan Kita Maka Dasarnya Adalah Ada Dua Hal Yang pertama Kita sebut Sejauh mana Efisiensi Kita Di dalam Menghasilkan Produktivitas Dan Setinggi Setinggi Mana Efektivitas Kita Di dalam Menuju Hasil Itu Tadi Dua Termonologi Antara Efisen Dan Efektivitas Efisen Itu Menyangkut Masalah Waktu Kita Sering Sekali Dalam Hidup Tidak Efisen Kalau Dapat Saya Coba Dari Pagi Sampai Sore Evaluasi Sedangkan Yang Dinamakan Efektiv Menyangkut Produknya Itu Tadi Produk Yang Dihasilkan Dua Duanya Ini Menjadi Sebuah Kesatuan Kalau Kita Ini Hidupnya Episensi Pasti Produktivitasnya Tinggi Ngerti Nggak Tapi Kalau Kita Tidak Efisen Di Dalam Memangkat Waktu Purnya Rendah Dengan Demikian Sudah Bisa Dilihat Bahwa Yang Bersangkutan Ya Tidak Dapat Apa-apa Panen Itu Tergantung Dirinya Sendiri Itu Jadi Jangan Menuntut Terlalu Tinggi Kepada Ilahi Kepada Tuhan Supaya Kita Mendapatkan Pahala Mendapatkan Reward Ya Karena Itu Sudah Menjadi Hukum Tahu Hukum Rumus Kalau Kamu Efisien Efektif Sudah Itu Otomatis Di Bumi Tuhan Ini Kamu Akan Mendapatkan Keberkahan Tuhan Itu Pengertian Keberkahan Kemudahan Di Dalam Hidup Di Yaumil Akhir Itu Yang Kita Belum Tahu Bentuknya Itu Insya Allah Itu Dijamin Oleh Ilahi Kalau Kita Bisa Memanfaatkan Waktu Ini Ya Saya Mencoba Mengajak Saudara Saudara Saya Untuk Sampai Ketingkat Efisiensi Dan Efektif Di Dalam Menggunakan Sisa Usia Ini Kendalanya Adalah Banyak Faktor Yang Pertama Untuk Kita Tahu Tentang Efisiensi Dan Efektifitas Itu Mana Yang Bisa Efisiensi Dan Efektif Diperlukan Pengetahuan Ya Kan Itu Nah Sering Sekali Banyak Untuk Menambah Pengetahuan Itu Berat Karena Dianggap Pengetahuan Itu Berpikir Orang Males Berpikir Itu Menjadi Rumus 99% Itu Padahal Isinya Quran Itu Berpikir Ya Afalah Takkilun Itu Berarti Disuruh Berpikir Kebanyakan Tidak Ada Orang Mau Beragama Ingin Santai Ingin Efisien Hidup Akhirnya Apa yang Dikatakan Orang Sekalipun Belum Tentu Benar Karena Dianggap Itu Adalah Seakan Akan Itu Agama Diikutin Mali Tidak Efisien Tidak Efektif Karena Akan Masuk Kepada Ritus Ritus Yang Tidak Menyebabkan Tercepat Sebagai Produktivitas Banyak Di dalam Masyarakat Itu Ya Saya Tau Ini Omongan Saya Agak Teoritis Untuk Orang Awam Ya Tapi Memang Esensinya Seperti Itu Bagi Kita Sebetulnya Kalau kita Mau melakukan Evaluasi Seperti Itu Tadi Yang Yang Lain Yang Dipikirin Ya Itu Yang Sering Sekali Kita Itu Ada Selalu Kalau Mau Berbuat Atau Bertindak Ada Rasa Was-was Ada Rasa Khawatir Begini 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 Itu Orang Yang Kayak Begitu Tidak Akan Produktif Tapi Dia Karena Dia Sangka-sangka Dengan Pikirannya Yang Secara Empiris Saja Dia Belum Pernah Mengalami Pengalaman Dia Belum Dia Sudah Sangka-sangka Tidak Boleh Makanya Harus Berbuat Saja Itu Harapan Saya Seperti Itu Tapi Susah Kebanyakan Susah Sekali Karena Masih-masih Punya Agenda Yang Menurutnya Itu Akan Menyebabkan Meningkatkan Derajat Kualitas Daripada Efisiensi Dan Efektivitas Belum Tentu Dalam Kenyataan Di dalam Masyarakat Setelah Akhir Hayat Baru Dia Sadar Ternyata Saya Salah Itu Tadi Contohnya Adalah Piramun Kalau Mau Penggelam Tak Ada Tapi Kan Tidak Bisa Berbuat Apa-apa Kesadaran Yang Sudah Terlambat Al-Quran Ini Mengingatkan Kepada Manusia Kepada Ketikat Ketingkat Kesadaran Yang Belum Terlambat Itu Yang Namakan Fadakir Inna Fatih Zikrah Ingatkan Karena Peringatan Itu Siapa Tahu Berguna Untuk Yang Bersangkutan Diingatkan 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 Saya Melalui Lewat Youtube Dan Sudah Puluhan Insyaallah Itu Sebentuk Bentuk Peringatan Peringatan Seluruh Masyarakat Anda Anda Yang Selama Ini Bersama Dengan Saya Insyaallah Tapi Kan Banyak Juga Di Antara Kalian Yang Istilahnya Memang Kualitasnya Hidupnya Tidak Efficient Dan Tidak Produktif Padahal Waktu Mesti Akan Melibas Dirinya Bisa Bisa Saja Itu Masalah Masalah Yang Menyebabkan Ke Kurangnya Pengetahuan Terus Faktor Keluarga Iya Duduk Khususnya Istri Anak Itu Bisa Melibas Makanya Kurangnya Menyebutkan Hati-hatilah Istri Dan Anak Kamu Ada Diantara Mereka Satu Yang Jadi Musuh Bagi Kamu Nah Ini Berarti Alarm Kepada Kita Musuh Pengertian Musuh Itu Bukan Kemudian Dia Nyakari Bukan Musuh Itu Adalah Setiap Kita Mau Menghasilkan Produktifitas Hidup Efisen Di Jalan Tuhan Itu Tadi Ada Saja Alasan Alasan Untuk Merduksi Misalnya Saja Setiap Hari Nah Ini Namanya Bagaimana Supaya Hidup Efisen Dan Itu Menjadi Pola Kita Terus Terang Aja Hampir Setiap Saat Begitu Bangun Tidur Saya Selalu Bertanya Pada Diri Saya Apa Yang Harus Saya Berbuat Hari Ini Supaya Berbuah Efisensi Dan Efektivitas Karena Belum Tentu Usia Saya Sampai Hari Esok Kan Begitu Ya Itu Yang Harus Pertanyakan Masalahnya Sekarang Adalah Sering Sering Dalam Satu Waktu Yang Bersamaan Ada Dua Tiga Atau Bahkan Lebih Suatu Kegiatan Yang Harus Dilaksanakan Dalam Waktu Tersebut Nah Berarti Kan Harus Memilih Nah Untuk Pilihan Itu Tadi Memerlukan Sebuah Pengetahuan Memerlukan Petunjuk Memerlukan Sebuah Semangat Untuk Memilih Yang Terbaik Caranya Sederhana Sebetulnya Dari Sepuluh Itu Kan Di Ranking Saja Dalam Satu Waktu Ya Mana Yang Kira-kira Tidak Bisa Diwakilin Orang Lain Dan Yang Kedua Mana Yang Kira-kira Menambah Nilai Edit Value Kepada Kita Kalau Saya Nambah Nilai Itu Tidak Selalu Nambah Nilai Itu Betul Finansial Karena Sebesar-besar Finansial Itu Setinggi Apapun Akan Habis Tapi Harusnya Nambah Nilai Adalah Kepada Nambah Nilai Pengetahuan Karena Dengan Pengetahuan Itulah Kemudian Justru Kita Akan Mendapatkan Detail Lain Ya Ini Yang Harusnya Dikejar Bisa Dikuti Ini Di sini Nanti Kalau Ada Suatu Kasus Dalam Waktu Yang Sama Tadi Coba Kriterium Ini Jadikan Dijadikan Sebuah Alasan Untuk Kita Memilah Dari Sekian Banyak Pilihan Yaitu Sebagai Pengantara Saya Bagaimana Caranya Supaya Kita Menjadi Efficient Efisien Dan Efektif Jadi Sedara Yusman Ini Bertanya Gimana Strateginya Supaya Hidup Ini Efisien Dan Efektif Kan Begitu Sesuai Dengan Apa Yang Saya Sampaikan Yang Pertama Tentunya Dipahami Dulu Berarti Pengetahuan Ya Ini Dipahami Dulu Dengan Penuh Kesadaran Bahwasannya Waktu Yang Kita Jalani Dari Hari Ke Hari Itu Tidak Akan Pernah Terulang Hari Sabtu Sekarang Malam Minggu Dengan Sabtu Malam Minggu Yang Akan Datang Atau Sabtu Malam Minggu Yang Lalu Sekalipun Jamnya Harinya Sama Itu Nilainya Berbeda Di Dalam Memanfaatkan Untuk Menjadi Efisien Dan Efektif Itu Tadi Bisa Tidak Efisien Bisa Tidak Efektif Itu Disatari Dulu Kalau Saya Konversikan Waktu Karena manusia Itu Paling Gampang Paling Tertalik Kalau Diversikan Kepada Materi Paham Ya Kalau Saya Konversikan Saat Ini Kita Diskusi Katakanlah Satu Jam Atau Dua Jam Diskusi Ini Ya Diporkiskan Dalam Bentuk Materi Itu Tadi Misalnya Seberat Gunung Arjuno Emas Emas Seberat Gunung Arjuno Kalau Dikonversikan Itu Bisa Dikuti Itu Waktu Yang Kita Jalani Saat Ini Tadi Itu Di Dalam Nilai Untuk Efisiensi Dan Efektif Tata Sidup Itu Tidak Ada Papanya Gunung Arjuno Yang Berupa Emas Tadi Itu Tidak Ada Papanya Dibandingkan Dengan Waktu Satu Jam Atau Dua Jam Yang Akan Hilang Yang Tidak Efisen Bisa Ikutin Ini Ya Tidak 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 Jadi Yang Dinamakan Dengan Harga Sebuah Waktu Itu Jauh Di Atas Harga Suatu Materi Dalam Pandangan Manusia Ini Mengapa Sampai Dalam Surat Al-Asr Wal-Asri Ya Innal Insana Labih Husr Itu Begitu Hati Hati Dengan Waktu Ya Karena Waktu Itulah Manusia Itu Akan Menjadi Rugi Disitu Akan Mengalahkan Daripada Disitu Tidak Disebutkan Hari Jam Tahun Tapi Waktu Artinya Hidup Yang Tidak Efisen Dan Tidak Efektif Ini Tidak Pernah Menjadi Bahan Renungan Dan Menjadi Pola Tindak Dalam Keseharian Karena Selalu Dikonversikan Kepada Materi Itu Tadi Kita Kadang-kadang Rapat Sampai Malam Berbicara Proyek Materi Dan Sebagainya Semuanya Itu Bukan Berhenti Tidak Boleh Yang Semuanya Itu Harus Dikaji Ulang Itu Memberikan Manfaat Efisensi Efektifitas Enggak Dengan Bahasa Agama Disebut Menjadi Sebuah Amal Soleh Enggak Produktifitas Enggak Itu yang Harus Dikaji Disitu Itu Tadi Tadi Disebut Bagaimana Kita Bisa Memahamin Bahwa Sebuah Waktu Itu Tadi Mempunyai Nilai Yang demikian Tinggi Dibandingkan Seonggok Materi Emas Sekalipun Sebesar Gunung Arjuno Iya Ini kan Untuk Orang Biasa Tidak Masuk Akal Karena Disini Berbau Filosofis Filosofis Itu Pola Pikir Bijak Iya Kalau Anda Sampai Ketingkat Itu Tadi Hidup Enggak Kemrongsong Dan Itu Bersifat Ketuhanan Iya Itu Itu Caranya Yang Pertama Yang Kedua Langkah Yang Kedua Adalah Iya Itu Tekad Ya Yang Yang Kedua Adalah Menimpa Pengetahuan Seluas Luas Bukan Materi Sebanyak Banyaknya Pengetahuan Seluas Luas Karena Itu Jalan Yang Bisa Menyelamatkan Kita Menyelamatkan Nanti Nanti Di Yomil Akhir Dan Sebagainya Itu Pengetahuan Yang Kita Timbah Saat Ini Untuk Keselamatan Dunia Akhirat Itu Itu Harus Menjadi Rujukan Kemudian Yang Ketiga Yang Merubah Sikap Ada Keinginan Yang Tadinya Aras Arasen Ya Menjadi Naiklah Tingkatnya Karena Kita Di Uber Usia Harusnya Semakin Tua Kan Semakin Di Uber Usia Bukan Tambah Malas Akan Tetapi Justru Tambah Semangat Untuk Mengisi Waktu Itu Tadi Ya Kalau Tadinya Satu Persen Naik Jadi 5% 10% Bertahap Ya Itu Tadi Sambil Meminta Kekuatan Pada Tuhan Itu Tadi Kesabaran Karena Namanya Pengetahuan Itu Melebihi Luasnya Semudera Yang Kita Tidak Tahu Jumbangkalnya Menjalani Saya Nah Itu Cara Penyelamatannya Begitu Mas Yusman Tadi Itu Kondisi Kepada Internal Pribadi Kita Ya Saya Tahu Bahwa Anda Semua Berkeluarga Sering Sekali Kita Punya Tekad Dalam Jalan On the Right Way Dalam Jalan Yang Benar Tapi Kadang Kadang Anggota Keluarga Kita Itu Bisa Menjadi Kendala Kan Baik Istri Maupun Anak Kalau Anda Jadi Kepala Keluarga Itu Jangan Dibalik Kalau Anda Sudah Jalan Di Atas Jalan Yang Kayak Demikian Itu Bukan Selalu Meminta Pendapat Kepada Kepada Istri Atau Kepada Anak Bukan Berarti Otoritar Tapi Kita Sudah Tahu Di Dalam Kebenaran Jalan Itu Tadi Justru Mereka Dikasih Pengetahuan Supaya Mereka Sama Di Dalam Jalan Itu Tadi Kalau Mereka Toh Sulit Mungkin Untuk Mengikuti Langkah Langkah Kita Minimal Jadi Pendukung Bisa Diikutin Ya Banyak Yang Gagal Disitu Banyak Gagal Contohnya Itu Karena Keselamatan Keluarga Dan Sebagainya Bukan Karena Hebatnya Kita Akan Tetapi Berkahnya Allah Bagaimana Menempatkan Ini Tadi Aja Diskusi Apalagi Istri Paling Gampang Sebetulnya Ya Dengan Sabat Mungkin Satu hari Belum Dua hari Ya Doain Kalau Memang Tidak Dan Sebagainya Tidak Perlu Dimusuhi Ya Berarti Makomnya Disitu Ya Sudah Kita Tempatkan Dia Sebagai Istri Kita Sehingga Mungkin Minimal Bisa Menjaga Harta Yang Kita Tinggalkan Dan Sebagainya Ya Sudah Tinggal Ya Pertanyaan Pak Budi Ini Berhubungan Dengan Ilmu Tadi Itu Supaya Bagaimana Bahwa ilmu Yang kita Pilih Itu Menjadi Amal Kesolehan Dan Hidup Menjadi Efisen Dan Efektif Kan Begitu Tujuannya Kayak Demikian Pada Dasarnya Seluruh Pengetahuan Itu Mengarahnya Kepada Amal Kesolehan Yaitu Menjadi Hidup Efisen Dan Efektif Kecuali Ilmu Yang Di dalam Quran Atau Agama Islam Disebut Sihir Ya Pengetahuan Sihir Itu Sihir Itu Pengertiannya Bukan Kayak Mak Lampir Bukan Kayak Begitu Ya Kemudian Apa Tenung Ya Bahwa Itu Bagian Dari Pada Itu Oke Sihir Contohnya Sekarang Itu Banyak Di dalam Masyarakat Gendam Itu Termasuk Sihir Sihir Katon Contohnya Yang Kemarin Membuat Koperasi Bodong Dan Sebagainya Sampai Itu Bentuk Sihir Masuk Di dalam HP Hp Juga Banyak Sihir Sihir Kamu Dapat Hadiah Ini Ya Nah Itu Ilmu Ilmu Kayak Begitu Itu Kan Juga Pengetahuan Pengetahuan Menggunakan Perangkat Perangkat Modern Ya Pengetahuan Pengetahuan Yang Kayak Demikian Ya Jangan Dipelajarin Sekedar Tahu Karena Khawatir Betulnya Kalau Kalau Pelajarin Dalam Pengertian Bahwa Saya Tidak Hanya Sebagai Proteks Supaya Saya Tidak Kena Gendam Tidak Ada Masalah Tapi Yang Jadi Masalah Apakah Kamu Tahan Untuk Tidak Menggendam Itu Nanti Nanti Nggak Itu Kan Pernah Di TV Itu Lihat Gimana Itu Di Itali Itu Ilmu Nyopet Ya Orang Amerika Datang Gimana Para Nyopet Jam Dikinikan Hilang Cincin Dikinikan Hilang Ternyata Caranya Begini Diperaktikan Benar Bisa Ya Bisa Dilakukan Karena Itu Pada Desanya Hanya Menggunakan Sepersekian Detik Untuk Mengalihkan Perhatian Orang Ya Itu Tadi Dengan Teknik-teknik Keterampilan Tertentu Nah Untuk Kita Untuk Apa Gitu Loh Pak Budi Yang Kayak Begitu Itu Ya Ini Tidak Bermanfaat Maksudnya Pengetahuan Tapi Pengetahuan-pengetahuan Yang Lain Apakah Menyangkut Masalah Perdagangan Masalah Sekarang Itu Apa Namanya Tentang Perbankan Ya Tentang Politik Tentang Hukum Ya Kalau Dalam bidang-bidang Sosial Itu Tadi Tentang Dinamika Perpolitikan Dunia Itu Bermanfaat Untuk Kita Ada Manfaatan Dalam Pengertian Kita Akan Semakin Luas Pengetahuannya Itu Tadi Sehingga Kita Bisa Mudah Memberikan Solusi Apabila Minimal Untuk diri Dan keluarga Syukur-syukur Ada Saudara-saudara Kita Punya Kesulitan Sehingga Kita Bisa Memberikan Solusi Makanya Innamal Aqman Bin Niyah Itu Disitu Tergantung Kamu Belajar Itu Untuk Apa Di Dalam Kapus Saya Kira Tidak Ada Itu Yang Tidak Bermanfaat Semuanya Bermanfaat Ilmu Mendidik Mengajar Makanya Jangan Sungkan Sungkan Kepada Para Mahasiswa Kira-kira Menurut Standarisasi Pendidikan Kurang Benar Ditegor Diluruskan Itu Pengetahuan-pengetahuan Kayak demikian Nah Kalau ini Yang ditimba Maka Sumber Pengetahuan Begitu Banyak Kalau Di dalam Pengetahuan Yang namanya Saya Ini Juga Kewalahan Kita Ilmu Tanaman Saya Tidak Selesai Selesai Belajar Ilmu Tanah Macem-macem Tentang Penyakit Dalam Bidang Saya Macem-macem Tentang Tanaman Itu Belum Lagi Berbicara Tentang Agrokomplek Itu Sudah Sudah Macem-macem Kita Memang Seluas-luasnya Jangan Kemudian Pak Itu bukan Bidang saya Bidang saya Hanya ini Nah Itu Tidak Efisien Hidup Karena Dengan Pengetahuan Yang Banyak Itu Tadi Kita Akan Mempunyai Nilai Guna Yang Lebih Tinggi Untuk Masyarakat Belum Lagi Pengetahuan Yang Dienformasikan Lewat Bahiyu Al-Quran Itu Tadi Yang Tadi Ada Orang Telepon Ke Saya Ngatakan Kalau Ini Idenya Praktika Ini Dijadikan Sebuah Perubahan Di dalam Pengajaran Keislaman Ini Berat Katanya Gitu Lalu Bagaimana Ngajar Kepada Anak TK SD SMP Kan Merubah Semua Yang Selama Ini Sudah Dilakukan Secara Internasional Atau Dan Sebagainya Saya Katakan Bener Memang Merubah Karena Kalau Ini Terus Yang Ditimba Seperti Ini Maka Al-Quran Itu Ilmu Pengetahuan Yang Tersembunyi Di dalam Al-Quran Tidak Kan Keluar Memang Merubah Mulai Di TK Sampai Perguruan Tinggi Bagaimana Kurikulum Membuatnya Orang Yang Bertanya Begitu Bagaimana Bagaimana Dia Hanya Pada Dasarnya Lep Service Karena Pada Saat Tantang Tantang Mari Duduk Dengan Saya Untuk Memujudkan Itu Tadi Belum Tentu Mau Dia Karena Ngitungnya Duit Kasih Berapa Saya Kan Gitu Ya Padahal Ini Adalah Investasi Amal Lebih Kaya Tidak Lebih Miskin Ya Segitu Itu Sudah Ini Analisis Saya Saya Analisis Itu Karena Dari Pengalaman Hidup Dari Pergaulan Dari Pengetahuan Yang Saya Timba Ya Dan Sebagainya Itu Tadi Memang Kondisinya Kayak Begitu Oke Itu Jadi Pertanyaannya Pak Jito Ini Apa Si Tolak Ukur Tolak Ikut Pengertinya Cara Mengukur Kan Begitu Ya Bahwa Sesuatu Perbuatan Itu Dianggap Sebagai Sobat Amal Soleh Atau Sehingga Hidup Kita Efisien Dan Efektif Kan Begitu Ya Standarnya Apa Kan Begitu Kalau Istilah Pak Budi Nah Itu Kan Sederhana Sekali Standar Yang Pertama Tentunya Kita Gunakan Standar Ilah Ya Standar Ketuhanan Setua Amal Itu Tercatat Sebagai Sebuah Kesolehan Itu Dari Ilahi Standarnya Standar Dari Ilahi Itu Beberapa Memang Detil Standarnya Itu Yang Selalu Saya Katakan Tapi Yang Lain Dipersilahkan Tidak Didetilkan Contohnya Yang Detil Tadi Itu Yang Selalu Diajarkan Kepada Orang Yaitu Peribadatan Itu Amal Kesolehan Karena Memang Ada Tuntunannya Seperti Itu Menyangkut Apa Saja Ibadah Dalam Pengertian Ibadah Mahdoh Ya Itu Tadi Solat Jakat Haji Umroh Kuasa Dan Sebagainya Itu Ya Itu Tadi Sampai Dari Yang Induknya Dalam Pengertian Yang Wajib Sampai Kepada Anaknya Ya Dalam Pengertian Sunah-sunahnya Itu Tadi Itu Semua Adalah Amal Kesolehan Yang Diajarkan Oleh Saudara-saudara Kita Ini Tadi Kebanyakan Di lingkungan Ini Paham Ya Bisa Diikutin Ini Yang Diajarkan Kalau Ini Yang Diajarkan Saya Katakan Maka Kesolehan Pengertian Yang Mendapatkan Nilai Kesolehan Berdasarkan Pandangan Mereka Menjadi Sempit Ngerti Nggak Itu Karena Ada Amal-amal Di luar Daripada Peribatan Mahdo Itu Yang kita Sebut Goyro Mahdo Itu Tadi Di luar Daripada Itu Yang bisa Disebut Sebagai Standar Kesolehan Standarnya Itu Contoh Kalau Kita Di jalan Mendalukan Orang Nyebrang Kan Berhenti Sebentar Sih Itu Sebagai Amal Kesolehan Kenapa Saya Menghormati Mahluk Tuhan Dan Mudah-mudahan Tercatat Inamal Amal Binia Tadi Sebagai Amal Kesolehan Menuntun Orang Nyebrang Di jalan Segera Nggak Perlu Saya Ajari Ini Pelajaran TK Banyak Yang bisa Dilakukan Tadi Apa Yang Mau Dibingungkan Berbuat Saja Nyukui Orang Misalnya Ada Orang Cari Apa Sulit Terus Dia cepat Bergerak Ini Air Minum Untuk Anda Jangan Cuek Aja Nggak Boleh Itu Kamputan Meteng Jenen Nge Gak Bisa Bergerak Standar Apa Itu kan Tidak Perlu Dipikirkan Itu Dilakukan Jangan Ngitung Selama Saya Bisa Berbuat Selama Saya Bisa Bergerak Itulah Edit value Untuk Saya Bukan Untuk Mereka Tapi Untuk Diri Saya Kalau Ini Dijabarkan Yang Kedua Ini Jauh Lebih Banyak Daripada Yang Pertanya Pertama Tadi Itu Yang Berbawa Ritual Itu Sedikit Tapi Yang Kedua Ini Banyak Tapi Yang Kedua Ini Terus Terang Saja Kedodoran Umat Islam Ini Di dalam Memahamin Bahwa Itu Adalah Sebuah Kesolehan Ini Menyebabkan Kemudian Jadi Hidupnya Susah Masyarakat Jadi Kacau Karena Dikiranya Amal Peribadatan Itu Hanya Hubungannya Langsung Kepada Allah Padahal Kurannya Mengatakan Begitu Barang Siapapun Tidak Akan Sesat Atau Dia Akan Tetap Kokoh Selama Hablu Minallah Berpegang Kepada Talia Buhul Allah Tali Wahab Lumin Nas Nilai-nilai Kemanusiaan Itu Tadi Ini Yang Yang Disini Yang Tidak Pernah Dipelajarin Itu Tadi Yang Disini Tidak Selalu Allah Harus Mengatur Paham Ya Ya Sebagai Satu Contoh Sedikit Sex Education Yang Diatur Oleh Allah Adalah Pada Saat Kita Perkawinan Paham Ya Itu Yang Akad Nikah Kan Bahkan Bukan Hanya Itu Sebelum Akad Nikah Pun Ada Perannya Itu Dia Sudah Dilamar Orang Atau Belum Kalau Sudah Dilamar Orang Tidak Boleh Kita Nerombol Sampai Kayak Begitu Etikanya Islam Dia Beri Kesempatan Orang Lain Sekalipun Hati Kita Kemorongsong Ya Bagi mereka Sudah Memegang Prinsip Itu Dia Dia Kalau Dia Jodoh Saya Tidak Lari Paham Ya Tapi Kalau Orang Tidak Berpilih Wah Saya Itu Hawa Napsu Ngerti Tidak Sama Sama Amal Untuk Mendapatkannya Yang Satu Berdasarkan Standar Ilahi Yang Satunya Berdasarkan Standar Hawa Napsu Bisa Dikuti Itu Setelah Perkawinan Kemudian Hubungan Suami Istri Bagaimana Silahkan Kan Tidak Diatur Masa Allah Mengatur Kayak Begitu Itu Kan Begitu Ya Hanya Yang Diatur Disitu Kalau Kamu Habis Berhubungan Disitu Ada Namanya Mandijan Abad Paham Ya Bahkan Sedikit Hanya Diatur Pada Saat Kita Mau Melakukan Hubungan Itu Tadi Ada Doanya Meminta Tapi Doa Itu Sebetulnya Hanya Educatif Supaya Kita Itu Terbinding Terbinding Dalam Pengertian Karena Allah Itu Adalah Zat Makanya Dikatakan Pendidik Allah Itu Pendidik Makanya Dikatakan Rob Robi Ya Tarbiah Kan Pendidikan Diambil Dari kata Tarbiah Pendidikan Rob Itu Pendidik Dididik Kita Oleh Allah Kalau Mau Berhubungan Dengan Suami Istri Itu Ini Yang Diajarkan Oleh Orang Doa Ini Doa Tapi Memaknai Daripada Ini Yang Kemudian Menjadi Berat Ya Itu Tadi Dalam Islam Seperti Gitu Koridon Nya Itu Mandijanabat Caranya Dulu Kita Di Mekah Sudah Diajarin Karena Itu Termasuk Mandi Besar Tata Caranya Berbeda Dengan Mandi Yang Biasa Itu Waktu Umrah Di Madinah Di Mekah Waktu Kita Melakukan Ikhram Di Mandi Mandi Dulu Ikhram Nah Itu Beberapa Hal Tidak Diatur Caranya Silahkan Bisa Diikutin Ya Makanya Percintanya Orang Barat Dengan Percintanya Orang Timur Berbeda Orang Cina Dengan Orang Arab Berbeda Lala Apa Diatur Sampai Diktir Mesti Beda Iya Kan Banyak Di dalam Hal-hal Bermasyarakat Seperti Itu Makan Minum Yang Diatur Kan Di dalam Mahkema Halal Antoibah Yang Dimakan Itu Makanannya Silahkan Apapun Selama Itu Adalah Halal Dan Toib Selesai Bahwa Di dalam Makan Itu Ada Etika Etika Yang Diberikan Oleh Allah Itu Sebagai Sebuah Pendidikan Supaya Kita Mempunyai Pemahaman Yang Lebih Mendalam Bahwa Yang Namanya Makanan Itu Ada Nilainya Bukan Hanya Untuk Dirinya Sendiri Tapi Untuk Orang Lain Saya Menghubungkan Antara Edit value Yang Diajarkan Alay Allah Kenapa Di dalam Kita Makan Sampai Berdoa Ini kan Amal Soleh Paham Ya Berhubungan Dengan Suami Istri Kan Amal Soleh Makan Itu Amal Soleh Makan Amal Ngatakan Kepada Para Mahasiswa Saya Itu Coba Kamu Saya Tanya Kepada Anda Dalam Makan Berapa Piring Satu Piring Ada Dua Piring Pertanyaan Saya Dalam Satu Piring Ada Berapa Bulir Gak Ada Yang Tahu Bulir Nasi Itu Gak Ada Yang Tahu Padahal Dalam Sehari Makan Berapa Kali Tiga Kali Berapa Piring Berarti Berapa Bulir Kalau Dikonversikan Kepada Padi Berapa Butir Ya Di dalam Butir Itu Berapa Malay Yang Dimakan Kalau Konversikan Lagi Berapa Rumpun Berapa Luas Karena Antara Satu Rumpun Dengan Rumpun Ada Jarak Tanam Berapa Luas Kamu Di Dalam Sebulan Makan Beras Itu Luasan Yang Kamu Kuasai Untuk Makan Kamu Ingat Padi Itu Tiga Bulan Untuk Menghidup Satu Orang Coba Coba Dikonversikan Itu Tadi Berapa Luas Di Dalam Satu Bulan Itu Nah Ini Edud Value Di Dalam Keislam Yang Tidak Pernah Dijawat Mematahkan Kenapa Kita Berdoa Di Dalam Makan Dan Minum Tidak Mampu Untuk Mengejawatankan Itu Karena Dikejarnya Kalau Baca Ini Sudah Kamu Dapat Pahla Dapat Itu Kenapa Karena Ketidak Mampuan Para Penerang Agama Itu Untuk Mengkonversikan Nilai Nilai Itu Di Dalam Bentuk Bentuk Yang Konkret Di Dalam Bermasyarakat Kalau Itu Dijawatakan Setiap Kita Mau Makan Kenapa Satu Butir Jatuh Saja Kita Hargai Sehingga Kita Mempunyai Perasaan Tanggungjawab Bukan Kemudian Pahala Bukan Punya Tanggungjawab Bahwa Kita Sudah Menguasai Aset Tuhan Berupa Berapa Hektar Untuk Menghidupkan Kita Itu Nah Disitu Maka Kita Harus Episen Nah Kalau itu Dikonversikan Tadi Coba Bayangkan Makan Apabila Lapat Berhenti Makan Sebelum Kenyang Kan Menjadi Indah Ngerti Ya Tadi Terjadi Penurunan Konversi Pada Lahan Karena Ada Hak Untuk Orang Lain Nilai Ini Tidak Pernah Digitu Itu Dalam Bentuk Kebersamaan Kepada Dirinya Sendiri Itu Akan Menjadi Self Control Kepada Kita Sehingga Penyakit Tidak Tertimbun Itu Dalam Bahasa Bahasa APD Menurutnya Early Warning System Jadi Penyembuhan Karena Awal Itu Namanya Proteksi Perlindungan Supaya Kita Tidak Kena Penyakit Karena Apa Sudah Ada Software Tadi Saya Makan Apap Bira Lapat Dan Berhenti Sebelum Kenyang Sehingga Tidak Ada Pertimbungan Jadi Gisi Yang Baik Jadi Energi Jadi Unsur Jadi Vitamin Jadi Protein Iya Jadi Produktivitas Tadi Tapi Kalau Kemudian Ini Tidak Terpolakan Eh Sudah Perutnya Buncit Ini Konversikan Ini Kan Sebenarnya Sebetulnya Tidak Terbiasa Saya Ngajak Terus Terang Saudara-saudara Itu Cerdas Lah Ya Karena Quran Itu Ngajak Mereka Yang Mengambil Quran Sebagai Rujukan Hidup Siapa Saja Itu Saya Beritahu Insyaallah Nanti Pada Suatu Waktu Al-Quran Itu Akan Dijadikan Rujukan Hidup Oleh Orang Yang Non Muslim Untuk Mengambil Di Quran Tidak Harus Baca Sahadat Terbuka Siapa Saja Sementara Orang Muslim Tidak Pernah Ngambil Quran Sebagai Sebuah Rujukan Dalam Kehidupan Kecuali Hanya Untuk Peribadatan Tertinggal Lagi Ini Saya Beritahu Supaya Polanya Tidak Seperti Ini Banyak Yang Kita Lakukan Jadi Kalau Misalnya Ditanya Pak Ika Gimana Cara Merubah Pola Agama Ya Kalau Dalam Pendidikan Kurikulumnya Diganti Tidak Seperti Itu Ya Di Dalam Bermasyarakat Pola Tindaknya Dirubah Tidak Seperti Apa Yang Ada Terjadi Ini Itu Jangan Dipikirin Gimana Standarnya Pak Dulu Begitu Tanya Standar Setiap Tindakan Ini Masuk Standar Atau Nggak Padahal Berubah Maaf Ya Masuk WC Buang Hajat Buang Kencil Amal Amal Soleh Selama Koridornya Diikutin Kalau Buang Kencil Seenaknya Tidak Tidak Usah Pakai Bismillah Paham Buang Ajit Kan Di Tempat Yang Benar Sandar Apalagi Yang Diajarkan Oleh Teman-teman Itu Tadi Kebanyakan Masuk WC Kaki Kiri Keluar WC Kanan Dan Setelah Iya Itu Semacam Untuk saya Nilainya Itu Adalah Etika Etika Di dalam Keislaman Supaya Kita Punya Value Yang Diharapkan Berbeda Dengan Orang Lain Seandainya Masuk Kanan Dulu Keluar Kiri Tidak Masalah Untuk Saya Untuk Sama-sama Buang Hajat Tapi Ada Edit Value Nilai Tambah Masuk Kanan Keluar Kiri Kemudian Dia Dosa Tidak Sama-sama Buang Hajat Ada Nilai Plusnya Bagi Mereka Yang Begitu Tanpa Ngerti Maknanya Dia Mengikuti Petunjuk Kenabian Itu Supaya Terikat Ruh Itu Tadi Di Dalam Koridor Ketuhanan Itu Saja Betul Tidak Tidak Tidak